Androgyny Selayapnya pria, namun di waktu lain bisa juga berperan sebagai wanita Bisa juga mereka yang disebut Androgyny malahan sulit untuk dideskripsikan Ataupun dikelompokkan dalam satu gender Terlalu cantik jika dikategorikan pria Tapi juga terlalu memiliki struktur pupuk maskulin bila dikategorikan wanita Dan dari banyaknya pria-pria berwajah cantik Berikut on the spot rangkupnya dalam 7 Pria Berwajah Cantik Secara Alami Tanpa Operasi Pria cantik secara alami yang pertama adalah Nong Poi Pria sal Thailand ini sudah mulai merasakan jiwa kewanitaannya Sejak ia duduk di bangku sekolah dasar Poi berhasil memenangkan kontes kecantikan Miss Tiffany Dan menjadi Miss International Queen atau Lady Poi Setelah usianya ke-19 tahun Poi semakin dihargai tidak semata karena prestasi internasional Namun karena kecantikannya yang alami Tidak seperti wanita transgender lainnya Nong Poi tidak melakukan operasi plastik pada wajahnya Ia hanya melakukan operasi pada tubuhnya dan terapi hormon Oleh karena itu Poi pun dibanjiri kontrak kerja sebagai model Bintang iklan dan pembawa acara di Thailand Beralih ke pria cantik secara alami lainnya yang datang dari negara China Pria ini bernama Kiyoshi Zakurazuka yang secara kasat mata tidak akan ada yang menyangka Jika dirinya adalah seorang pria Pria kelahiran 4 April tahun 1984 itu mempunyai kebiasaan berdandan kartun asal Jepang anime Yang kerap dijuluki Cosplayer Karenanya pria bernama asli Che Yingzong ini sengaja memanjangkan rambutnya Dan mengenakan pakaian wanita Ditunjang dengan Kiyoshi yang terlahir dengan memiliki paras wajah yang lembut Ditambah tubuh yang tidak terlalu tinggi alias mungil itulah Banyak orang yang tertipu dengan jenis pelaminya Berlanjutkan negeri Korea Kita akan menemukan artis pria yang memiliki wajah yang cantik bernama Hero Jae Jo Pria kelahiran 26 Januari tahun 1986 ini dianuduhahi paras wajah yang cantik yang sempurna Hero terlahir memiliki bentuk wajah oval, kulit putih mulus, alis kebal, bibir merah alami, hidung mancung, dan rambut lurus Selanjutnya di negeri Sakura Jepang Seorang model cantik yang menjadi perhatian dunia internasional Setelah mengaku di televisi jikanya terlahir sebagai seorang pria Ia adalah Kayo Sato Pria kelahiran 26 December tahun 1988 itu menjauh dari keluarganya dan kemudian hidup mandiri sebagai seorang model Walaupun telah melakukan operasi kelamin Namun Kayo dengan tegas menolak tudingan jika ia melakukan operasi plastik Khususnya bagian wajahnya Paranya di luar negeri saja, di Indonesia pun juga memiliki pria cantik secara alami Ia adalah Daryl Fairhost dan seorang model cowok pendatang baru Daryl mempunyai rambut yang tenterai panjang, badannya tinggi semampai, ramping tanpa otot bertonjolan di lengan atau dada Kulitnya putih bersih dan raut wajahnya begitu lembut Pria kelahiran 16 November tahun 1991 ini memang bukan seperti model cowok kebanyakan Melainkan model androgyny Jenis model yang mengaburkan batasan gender pria dan wanita Salah seorang model cantik yang difavoritkan memenangi reality show di sebuah stasiun TV Polandia Dengan mengejutkan mengungkatkan sebuah rahasia besar Yaitu bahwa dirinya ternyata dilahirkan dengan kelamin ganda yaitu laki-laki dan perempuan Ia adalah Mika Lina Manios Seorang model konteskan ajang pencarian top model di Polandia Dan pria cantik secara alami yang terakhir adalah Seorang model keturunan Serbia dan Kroasia bernama Andre Pajic Mantan pelayan restoran siap saji ini memulai karirnya di dunia model di Belanda Kemudian hijrah ke Australia saat terjadi perang di negara asalnya Serbia Dan iklan yang paling mengemparkan adalah saat Andre menjadi model produk pakaian dalam wanita Hal ini tentu menjadi sangat ricu Karena sebelumnya belum pernah ada model pria yang menjadi model produk pakaian dalam wanita Pemirsa itulah 7 pria berwajah cantik secara alami tanpa operasi Versi on the spot